Tidak terima dituding nikmati duit panas Sandi Purnamasari, Maharani Kemala akhirnya buka suara Kekayaan Maharani Kemala kini juga ikut menjadi sasaran kecurigaan netizen Dimana sebelumnya, Sandi Purnamasari dan suaminya dicurigai terlibat pencucian uang Pasalnya, harta mereka dinilai tak wajar meski memiliki pabrik kosmetik dan bisnis bas sendiri Seorang pebisnis yang mendadak kaya hingga mampu membeli jet pribadi sendiri Bahkan, seorang salah satu pakar ekonomi menungkapkan jika benar kekayaan mereka dinilai tak lazim Apalagi jet sendiri membutuhkan biaya pengeluaran yang tak sedikit Ramainya kabar tersebut, membuat Maharani ikut terseret dan dinilai tak berbeda jauh dengan Sandi Purnamasari Lantaran ada salah satu netizen yang membeberkan Maharani kekayaannya melesat begitu cepat Tak terima dengan tudingan tersebut, Maharani Kemala langsung buka suara Maharani Kemala membuktikan jika kekayaan yang dimilikinya tidak instan Ia bercerita jika karirnya itu memang dibangun dari nol Kisah itu dibagikan melalui unggahan Instagram Story yang disimpan dalam sorotan uang dari mana Ia telah memiliki online shop sekitar tahun 2008-2011 Maharani Kemala mengatakan kalau dirinya sudah berkecimpung di dunia bisnis memang sejak lama Aku mulai buka online shop 2008-2011 sekitar 10-13 tahun lalu aku sudah berjualan online Aku dapat fotonya di FB aku saat itu aku jualannya Aku pernah sari di FB, tulis Maharani sambil menampilkan tangkapan layar unggahannya di Facebook Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 Aku berjualan online zaman itu di Kaskus Buka webchat Yahoo Messenger kecil-kecil ikut beberapa grup Fashion sale, nah dari mana zaman itu aku dapat uang, tulis Maharani Dia pun mengungkapkan mem mendapatkan modal awalnya dari beasiswa kampus Dimana uang tersebut ia putar untuk merintis bisnisnya Dari uang hasil beasiswa di kampus karena sampai tamat pun aku beasiswa di kampus Lumayan uang jajan dan pakai puterin ke bisnis Saat itu aku bisnis fashion, aku udah belanja stok di Tanah Abang zaman itu ke web Tanahabang.com atau bajugrosir.com kalau gak salah ya dan Guangzhou China Saat transaksi ke China sekitar 5 jutaan zaman itu, lanjutnya Setelahnya, Maharani Kemala yang saat itu menjadi mahasiswa terbaik Tercepat dan berhasil lulus dengan predikat jumlah D Langsung direkrut oleh salah satu BAM BUMN sebagai MKS, Mikro Kredit Sales Setelahnya, ia mulai berjualan saat itu Selama menjadi Sales, Maharani Kemala sering target dan mendapat bonus insentif Tahun 2012 Maharani menuturkan ia menjadi MKS terbaik di Bali dan mendapatkan insentif besar Syukur banget aku setiap bulan bisa, sampai target dan dapat bonus insentif Jadi lumayan penghasilan sebelum jualan dan setelah kerja di bank pendapatan aku Enggak terlalu jauh banget turunnya, ujarnya Uang itulah yang ia gunakan membeli motor dan ditabung untuk berpergian ke luar negeri Sebelumnya, ada salah satu netizen yang mencurigai terkait bisnis Juragan 99 dan Sandi Purnamasari Netizen ini pun curiga jika mereka memang mendapat titipan uang dari seseorang Gilang cuma marketing bank dan namun, abis resign tau-tau jadi Juragan, dapat titipan uang dari mana coba? Istrinya tadinya reseller skincare gitu, tau-tau punya pabrik, tutur akun at Lintri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!